Mendekati periode Natal dan Tahun Baru, arus kedatangan penumpang hingga keberangkatan di Terminal Domestik Bandara Ngurah Rai Bali terus mengalami peningkatan. Meski tidak ada penumpukan penumpang, pihak Bandara Ngurah Rai mulai intensif melakukan pengamanan arus kedatangan dan keberangkatan penumpang dengan fokus pada penerapan protokol kesehatan. Terminal Domestik Bandara Igusti Ngurah Rai Bali sepekan terakhir mulai ramai penumpang. Data dari pihak Bandara Igusti Ngurah Rai mencatat jumlah arus penumpang di Terminal Domestik per hari minggu mencapai total sekitar 24 ribu orang. Ada penumpang keberangkatan mencapai sekitar 11 ribu orang, sementara arus balik atau kedatangan mencapai lebih dari 13 ribu orang. Menurut Stakeholder Relations Manager PT Angkasa Pura I Bandara Igusti Ngurah Rai Bali, puncak kedatangan penumpang diperkirakan akan terjadi pada 23 hingga 24 Desember 2021. Pada hari itu diperkirakan lebih dari 15 ribu orang bersamaan dengan akhir pekan dan aturan baru penerbangan yang mewajibkan vaksin dosis lengkap bagi seluruh calon penumpang pesawat. Untuk trafik penumpang memang kembali lagi setiap akhir pekan itu akan terjadi peningkatan. Nah kemarin hari Jumat kemarin itu rekor baru di Bandara Igusti Ngurah Rai untuk kedatangan itu sebanyak 14 ribu. Kemudian di hari awal pekan ini memang sempat terjadi, memang biasa ya awal pekan selalu landing, selalu turun. Tetapi ketika menjelang akhir pekan itu nanti biasanya akan meningkat. Para wisatawan yang datang mengaku tetap memilih berlibur ke Bali meski di tengah pandemi COVID-19. Mereka menganggap Bali cukup aman dan nyaman dikunjungi untuk menghabiskan tahun baru bersama keluarga. Karena sering aja kesini sih, ya jadinya senang aja ada temen juga lagi acara nikahan jadi sekalian liburan sama keluarga. Selama prokes sama udah vaksin juga sih saya rasa gak masalah. Karena tempatnya strategis sih enak juga, seterbukanya ada banyak pantai. Kurang lebih 11 hari sih. Mau ke Ubud, terus mau ke Kuta, mau ke Seminyak gitu. Ini udah berapa kali? Sering sih, setiap tahun kayaknya. Arus kedatangan ke Bali melalui Bandara Igusti Ngurah Rai menunjukkan peningkatan satu minggu terakhir telah mencapai lebih dari 100 ribu orang. Untuk optimalisasi pengawasan penerapan protokol kesehatan pada periode Natal dan Tahun Baru, Bandara Igurah Rai Bali akan fokus pada penanganan alur penumpang melalui penerapan aturan yang ditetapkan pemerintah. Thermal Scanner, Surat Kesehatan berbasis tes PCR atau antigen dan penerapan aplikasi peduli lindungi. Ayu Ngurah Dewi, IGD Nyoman Wirjadinata, Badung, Bali.